Intro Apriani Rahayu bersama Gracia Poli baru saja menyambut medali emas di cabang olahraga bulu tangis Olimpiade Tokyo Tentu saja hal itu menjadi penantian panjang bangsa Indonesia untuk memenangkan yang namanya olahraga bergensi bagi Indonesia yakni bulu tangis setelah penantian selama 30 tahun Ya Apriani Rahayu mengucapkan terima kasih kepada tendennya Gracia Poli usai bersama-sama meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Prestasi itu diraih Gracia Poli Apriani setelah mengalahkan Ken Kingsen dan Jill Yifan di final ganda putri batminton Olimpiade Tokyo pada Senin 2 Agustus 2002 1 siang ini waktu insya bagian barat Mereka unggul 2 game langsung 2-1-19 2-1-15 3-1 atas Ken dan Cia dalam laga yang berlangsung selama 55 menit di lapangan 1 Moussenshino Forespot Rasa itu Selepas laga Apriani Rahayu masih tak percaya dia bisa langsung mendapat medali emas dalam debutnya di ajang Olimpiade Dia tak pernah berpikir bisa sampai sejauh ini Sebab sejak awal dia dan Gracia Poli hanya memikirkan bagaimana melewati laga demi laga Saya tidak percaya bahwa ini adalah apa yang saya dapatkan ucap Apriani Saya benar-benar tidak berpikir saya akan sejauh ini Karena yang saya pikirkan Hanyalah bagaimana cara terus melaju Bagaimana terus mendorong Dan menghadapi semua tantangan Yang saya hadapi imbuhnya Saya benar-benar Memaksakan diri untuk datang sejauh ini Dan melakukan yang terbaik Yang saya bisa ucap Apriani Apriani pun Berterima kasih kepada seniornya Gracia Poli Yang telah membantunya meraih medali emas Olimpiade kali ini Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Tuhan dan pasangan saya Kata Apriani Rahayu Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan semakin mudah Jadi saya minta Gracia untuk terus berlari bersama saya Jangan berjalan Ucap pemburu tangkis 23 tahun itu Kami harus melewati tantangan di semua babak yang kami miliki Dan harus bertahan karena medali emas ini Inilah yang kami inginkan Di setiap waktu Terima kasih banyak Gracia Imbu Apriani Gracia dan Apriani mencetak sejarah Setelah menjadi pemenang di sektor ganda putih Di badminton Olimpiade Tokyo 2020 Mereka menjadi ganda putih Indonesia pertama yang meraih medali emas Olimpiade Sebelum ini prestasi ganda putih Indonesia di kompetisi multi cabang olahraga 4 tahun itu Hanya seperempat final pada Olimpiade Rio 2016 Perjuangan Indonesia Apriani juga mengatrol posisi Indonesia di klasemen Olimpiade Tokyo 2020 Untuk sementara tim merah putih berada di peringkat ke 34 Dengan total 4 modali 1 emas 1 perak dan 2 perunggu Tentu saja kebahagiaan tersendiri Yang mana kita tahu Bahwa Apriani Rahayu Adalah sosok muda Yang awalnya Hanya berbekalkan Rakyat buatan orang tua Rakyat kayu Dan juga Rakyat usang peninggalan Ya sisa dari Ibundanya Tentu perjuangan yang Sangat menggairahkan Perjuangan yang penuh Dengan semangat yang membarang Dan dia pun dilahirkan dari keluarga biasa Dan dia pun selalu mendapatkan support dari ayahnya Yang bertepatan di hari ini juga ulang tahun Tentu hal tersebut menambah kebahagiaan bagi Apriani Rahayu Dan juga Grecia Apalagi juga Presiden kita Presiden Joko Widodo Mengapresiasi kemenangan Olimpada Tokyo Kali ini Tentu saja kebahagiaan di hati kita semua Kita mengucapkan selamat Dan berbangga atas pencapaian Yang telah Didapat oleh Apriani Rahayu Dan Grecia Poli Tentu Hal ini menjadi kebanggaan Indonesia Dan kebanggaan Kita semua Oke Itu saja kabar tentang Apriani Rahayu Kalau kalian ingin tahu Bagaimana profil Apriani Rahayu Yang dia Dibesarkan oleh Keluarga Kurang berada Kurang mampu Tetapi Karena semangat yang luar biasa Di usia Masih muda Di usia yang cukup muda Tetapi dia sudah Bisa Memperoleh Mendapatkan Medali Emas Di Olimpada Tokyo Di usia yang 23 tahun ini Tentu hal itu menjadi Hal yang istimewa Dari perjuangan Orang yang Keluarga Kurang mampu Tetapi punya semangat Akhirnya Dia bisa Juara Marilah Kita ambil dan petik hikmahnya Siapa saja Bisa berhasil Siapa saja Bisa untuk berjuang Mencapai apa yang kita inginkan Tidak ada yang Tidak bisa Itu saja Jangan lupa kasih komentar Dan selamat Buat Arya Dan inilah Biodata Apriani Rahayu Tersebut Silahkan kalian simak Yang masih Penasaran Oke Terima kasih telah menonton Yuk Bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton